Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya untuk serinya ini adalah OPPO A5S atau CPH1909 kita akan coba untuk mengatasi kasus lupa kunci layarnya hanya menggunakan kabel data dan komputer saja tentu saja dengan tool gratisan juga langsung saja kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya aku menggunakan MTK GSM Sulteng ini adalah versi gratis teman-teman bisa download toolnya linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum menggunakan tool ini sebaiknya teman-teman menginstall terlebih dahulu driver Mediatek setelah driver Mediatek terinstall secara terpisah teman-teman bisa klik menu install driver untuk menginstall driver USB DK langsung klik menu install driver pada toolnya selanjutnya langsung saja kita pilih menu OPPO pada MTK GSM Sulteng kemudian kita pilih serinya OPPO A5S CPH1909 atau CPH1912 kebetulan untuk handphone yang aku pegang ini modelnya adalah CPH1909 langsung aja kita pilih menu save format data saja dengan harapan nanti foto dan video pada album galeri tidak hilang lalu bisa kita pilih menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita siapkan handphone untuk kita hubungan ke komputer sebelumnya kita matikan dulu handphone ini tekan tombol power kemudian kita pilih opsi mematikan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan dan menahan kedua tombol volume jadi volume atas dan volume bawah bisa kita tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool dengan cepat kita melepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai prosesnya selesai dengan keterangan all is done perhatikan untuk prosesnya sudah selesai sekarang kita akan menyalakan handphone ini karena handphonenya tidak menyala otomatis oke kembali ke tampilan handphonenya dulu untuk menyalakan handphone ini teman-teman langsung aja menekan tombol power sampai muncul logo Oppo di layarnya jika belum bisa dinyalakan kita lepaskan dulu aja kabel datanya kemudian kita ulangi untuk menekan tombol powernya sampai muncul logo Oppo di layarnya dan handphone ini akan otomatis masuk ke recovery mode nanti setelah ini akan ada proses wiping data pada layar handphone ini kita tunggu sebentar ini dia tampilan proses wiping nya kita tunggu sampai proses wiping nya selesai kemudian perhatikan handphone akan otomatis restart dan lanjut untuk proses loading sampai ke tampilan menu untuk durasi loadingnya ini juga lumayan lama mungkin sekitar 2-3 menit dan seperti biasa untuk durasi loading pada setiap video tutorial di channel magelang flasher selalu kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah kurang lebih 2 menitan proses loading sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa di sini bisa kita setup handphone sampai ke tampilan menu namun agar lebih cepat kita bisa bypass langsung masuk ke tampilan menu tanpa melakukan setup untuk sekaligus bypass akun Google pada Oppo A5s ini caranya bagaimana kita akan masuk ke menu panggilan darurat perhatikan di bagian halaman pilih bahasa pojok kiri bawah ada menu emergency call kita bisa pilih menu ini lalu kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar selanjutnya kita tunggu aja sampai muncul keterangan not sign in di layarnya kemudian untuk masuk ke tampilan menu tinggal kita klik aja menu setup phone maka dengan ajaib handphone langsung terbypas masuk ke tampilan menu dengan default bahasa tentu saja masih bahasa Inggris teman-teman bisa menggantinya ke bahasa Indonesia melalui menu settings kemudian di bagian language and region dan cari aja untuk wilayahnya Indonesia kemudian untuk bahasanya langsung aja kita ganti ke bahasa Indonesia metode menghapus kunci layar yang tadi kita lakukan adalah save format data artinya foto dan video pada album galeri tidak hilang tapi kebetulan disini karena ada beberapa foto private jadi aku tidak bisa menampilkan isi pada album galerinya silahkan teman-teman buktikan sendiri saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya